Halo teman-teman, aku jual baju nih teman-teman, bajunya bisa buat kerja atau buat santai. Oke, ini bajunya netral, tidak ada sangkut paut sama organisasi atau perusahaan. Bahannya adem dan berkerah juga, pakai sablon dan tangannya ada kantongnya juga. Jadi teman-teman jangan lupa pesan di sini, di whatsapp nomor saya, mau yang tanya-tanya juga silahkan. Segera hubungi ya teman-teman, dan buat teman-teman yang ingin custom baju atau bikin baju di organisasinya atau di gimana-nya, di whatsapp aja di sini, nanti bisa juga custom. Oke teman-teman, jangan lupa di pesan ya. Oke pak, tinggal di mana pak? Di daerah Sentul, di Kadumangu, di Kadumangu tempatnya. Berarti sebenarnya Sentul ini kan di Resarea Sentul ya, ini sengaja pulang berarti ya? Sengaja pulang. Ya, sengaja pulang mobilnya di sini, pinter banget ya. Rumahnya karena deket, jadi di Resarea. Tapi aman ya di sini? Sebetulnya nggak ada tempat aman pak, cuman kita harus percaya aja. Oh iya bener sih, walaupun deket rumah sebenarnya nggak ada tempat aman ya? Nggak ada tempat aman, sebetulnya nggak ada tempat aman. Iya, iya. Cuman kita harus yakin dululah. Di Indolakto nih kemarin udah narik kemana aja tuh pak, selama di sini. Kan baru juga ya? Iya. Baru ke Cimone, Bandung, Jogja, sama Jatake. Baru ke tempat aman. Berarti cuman antara kota-kota, ya Jawa Barat itu kan sebetulnya kota-kota. Iya. Kalau tengah itu luar kota ya? Kemarin dapet berapa tuh dari kota-kota rata-ratanya? Rata-rata, ada yang cita 150 pak. Ada yang habis tuh. Ujainnya berapa tuh pak, kalau ke Bandung? Ke Bandung yang habis pak. Bawa berapa tuh? Ke Bandung itu bahkan berat juga gitu, muatan 27 juta di Ocah ya. Uang jalannya berapa? Uang jalannya cuma 12 pak. 1 juta 200. 1 juta 200. Oh, uang jalan 12. Minim banget lah. Muat aja udah 250 pak. Muat-bongkar muat. Buat muat-bongkar muat 250. Atau selama kita nunggu muat, habis 100 pak. Iya, pasti. Buat makan, buat ngerokok gitu ya. Makan, ngerokok, nongkrong. Muat itu kita masuk pagi, keluar malam kan. Makan udah pasti 3 kali pak. Plus rokok udah 100 lah. Iya, iya. Itu udah 350. Baru muat aja itu. Iya. Baru muat, kita udah habis uang 250 muat. Itu makan apaan? Ya, kita paling muat tepas. Seharga 15 ribu lah. Cari yang paling minim lah, 15 ribu. Jadi bisa 3 kali kita makan. Iya, iya. Ya kalau makan kita di jalan sih terpenuhi. Cuman yang nunggu di rumah. Nah, itu. Tapi udah, maksudnya udah dapet arahan ngobrol-ngobrol sama temen-temennya gitu. Udah sih. Udah. Tapi temen-temennya juga dapet pendapatan sih gitu? Kalau ke Bandung katanya abis sama. Oh, kalau ke Bandung. Nah, cuman kalau mungkin ke tempat lain nggak tahu ya? Iya, kalau ke tempat lain ya nggak tahu. Kalau ke Bandung sama ke Cimone ya, pak. Cimone itu? Cimone sih uang jalan bang. Gede. Ya, Tangerang. 1.100.000.000 ya, pak. 1.100.000.000 ya, pak. Hitungan gede, tapi kan udah kita potong bongkar muat aja dan 250.000. Tapi itu, apa sih namanya, emang 250 itu bongkar muat? Bongkar muat kan maksudnya plus satam, plus parkiran. Oh, buat mel-mel ya. Hmm, plus parkiran. Di sana aja, kita muat kan 110.000. Iya. Di Indolakto itu muat 110.000. Sekuriti goceng-goceng 10.000. 120.000. Aku aja udah 10.000. Iya, bener. 130.000 itu baru muat aja, lu bongkarnya. 120.000 emang muat bongkarnya kan. Udah 250 itu baru muat bongkar aja. Kemarin rekrut di mana, pak? Rekrut kemarin di Cimande. Di Cimande sama Patrice. Cimande ya? Iya. Berarti itu, nah ini si Pak Rima ini, Pak Rima ya? Iya. Pak Rima ini kemarin yang saya bilang itu OTS, on the spot. Jadi timnya ke sana, berapa orang kemarin? Kemarin 3 orang, pak. 3 orang? Iya. Oh, jadi langsung ke sana Patrice-nya kan? Iya, Patrice 3 orang, timnya. Tapi temen-temennya ada berapa orang kemarin? Kemarin itu banyak sih, Pak. Ada yang enggak, ada yang gugur juga, kakak. Usia, Cim. Terus pengetahuan juga. Oh, iya bener-bener. Jadi sebenarnya enggak asal ambil sih, karena kebutuhan tinggi, main ambil aja enggak gitu juga. Enggak juga sih. Emang bener? Saya kira juga kan, oh, kok kayak mendesak banget gitu, Pak. Hari ini harus ada sekian orang. Bahkan saya sampai nyari temen juga, saya ngajak-ngajak. Waktu itu 15 orang. Iya, iya. 15 orang begitu di interview, ternyata tetap aja seleksi. Iya, bener. Emang bener kayak gitu. Meskipun ya butuh banyak-butuh banyak, tapi tetap aja. Ternyata yang masuk cuma 8 orang, Pak. Oh, iya. 15 orang itu. Iya, setengahnya ya. Nah, satu dari usia, Cim. Terus pas ditanya masalah, seperti tadi, masalah kendaraan, dia emang enggak mengerti. Oh. Katanya supir mobil besar, tapi enggak ngerti, kan. Lebih, mungkin bisa bawa mobil, tapi enggak tahu ya. Belum ngerti seperti hal-hal yang seperti itu, Pak. Itu sih, kadang supir. Tapi setuju enggak, Pak? Kalau misal supir itu enggak cuma harus bisa bawa mobil. Iya, maksudnya kayak ada hal-hal lain, kayak baca surat jalan, terus ngerti cara memperbaiki mobil. Kayak gitu harus enggak? Kebetulnya sih harus. Harus ya? Memang harus. Ya tetap aja, walaupun kita mengerti perbaiki mobil, tapi tetap aja kita enggak selalu bisa juga, Pak. Betul, betul, betul. Ya kalau mengerti sedikit ya harus. Minimal ya? Kalau misalkan ada problem-problem itu enggak usah nunggu storing. Nah, iya kalau misalkan yang kira-kira ringan, seperti aki atau aki soak masih bisa dibantu gimana, cara aja kan gitu. Atau lampu kelistrikan masih bisa kita cari dulu dari mana asal-asal kerusakan lampunya, masih bisa kayaknya. Kalau itu mah, kalau yang argent sih, yang seperti ban meledak dua mah, sepertinya itu mah argent, Pak. Iya, enggak bisa, enggak bisa ini ya, enggak bisa. Tapi masang ban kayak gitu bisa kali ya? Bisa, Pak. Itu sepertinya ada yang enggak bisa juga sih, kumpir juga. Ada yang enggak bisa ya? Ada yang enggak bisa, dikarenakan dia pengalaman kerjanya di tempat kerja dia tuh sampai sekali enggak ada megang hal-hal yang seperti itu. Istilahnya enak lah. Enak lah, iya. Saya akui sih, kalau driver logisik itu emang bener-bener harus bisa sendiri, mentalnya harus kuat, bener-bener sih? Kalau nggak kuat, aduh, repot. Repot. Nah, kalau tadi kan udah perawatan unit tuh, Pak tuh. Kira-kira masuknya unit itu ada bermasalah, nggak ada boros, ada kurang bagus, kayak gitu? Ada aja sih, Pak. Ada aja. Itu ada aja. Ada yang boros atau yang kedaganya kurang. Terus, ya, kadang-kadang sih supir ngeluh masalah di boros, Pak ya. Terus diiritin ya? Nah, itu kan kita nggak ngerti masalah mengiritin itu, Pak. Kalau masalah itu mah itu urusan montir. Iya, bener-bener. Kalau supir kan, ya, model bukaban lah mungkin masih bisa. Kalau masalah udah ke... Itu sih, kalau masalah mesin udah nggak ngerti lah. 고등at Wow! Terima kasih telah menonton!